Seorang penumpang Bajai tewas setelah kendaraan yang ditumpanginnya tertabrak Bustrans Jakarta di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara pagi tadi. Sementara itu, dua penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit Kecamatan Pademangan. Kejadian bermula ketika kendaraan Bajai melaju dari arah pasar ikan menuju Tanjung Priuk. Saat di perempatan Jalan Lodan Raya, tiba-tiba ditabrak oleh Bustrans Jakarta yang baru keluar dari sel terancol menuju Jalan Gunung Sehari Raya. Polisi pun meminta keterangan Supir Bajai dan Supir Trans Jakarta di Unit Laka Lantas, Jakarta Utara. Penumpangnya ada tiga, yang meminggal satu, yang duanya perempuan masih di rumah sakit. Untuk pasuinya dari arah utara ke selatan, lanjut untuk Bajainya dari barat ke timur. Di Bojonegoro, Jawa Timur, 218 pedagang dari sejumlah pasar reaktif COVID-19 setelah menjalani rapi tes. 4.488 pedagang yang berasal dari pasar Induk Bojonegoro, pasar Banjarejo, pasar Kapas, dan pasar Dander telah menjalani tes masal untuk mencegah penularan virus corona. Pedagang yang reaktif COVID-19 selanjutnya dites swab. Dari 75 hasil tes swab, tujuh pedagang pasar dinyatakan positif COVID-19. Hingga saat ini terdapat 230 sampel tes swab dari Bojonegoro yang masih menunggu hasil. Sementara warga yang reaktif dan masih menunggu hasil swab ditampung di tempat isolasi yang disediakan pemerintah kabupaten. Dari 75 yang hasil rapi tes reaktif di pasar kota itu sudah keluar 70 hasil swab. Di mana yang tujuh ini disinyatakan positif hasilnya. Hingga kini kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Bojonegoro, 43 orang. Di antaranya tujuh meninggal dunia, dua sembuh, dan 34 masih menjalani perawatan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, INews, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!